musik 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 kok dia ada? tadi gak ada Isa musik 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 Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam udah siap saya pulang? iya eh, saya enterin ya tapi mobil saya yang itu mobil yang saya biasa pakai sudah saya kembali ke teman saya jadi ya itu deh mobil saya jelek ya? gak apa-apa mas tapi saya minta maaf saya tidak bisa pulang dengan Mas Hadi memangnya kenapa? karena mobil saya jelek? bukan saya harus pulang dengan Pak Teddy ini memangnya kamu dimarahin kalau kamu pulang sama saya? iya nih dia sepenyak kamu sih Pak Teddy adalah pacar saya saya bisa pulang dengan Pak Teddy? boleh boleh bisa bisa ayo ayo silahkan musik 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 Pak Teddy saya turun di depan situ aja ya oh begitu nanti rumah kamu kan masih jauh enggak kok Aisyah dari depan situ saya bisa motong jalan dengan naik ojek lebih dekat kok makasih ya Pak Teddy Aisyah kamu hati-hati ya kamu juga Aisyah Assalamualaikum Waalaikumsalam kita makan dulu ya guys terima kasih Pak saya harus buru-buru rumah sakit memang siapa yang sakit? dia dia kena demam berdarah oh kasian ya iya makanya saya harus bergantian jaga dengan Bu Ainyi oke deh kalau gitu makanannya kita bungkus aja nanti kita makan di rumah sakit sekalian kita beliin buat Bu Ainyi ya Pak Teddy gak perlu antriin saya kesana saya cukup berhenti di perempatan lampu merah saja saya bisa naik angkot Aisyah kamu lihat dong ini tuh udah malem lagian gak baik perempuan malem-malem jalan sendiri lagian kamu kenapa sih kalau saya antriin? saya sudah terlalu banyak merepotkan Bapak Aisyah saya gak merasa direpotin kok malah saya seneng bisa nganterin kamu NO sial sial banget tuh hari ini mbah Reni dia ngomong kalau tuh cowok bukan pasa Tapi hari ini beda Ini ada yang gak bener nih Iya gak dong? Kau gak gak tau Lo gimana sih lo? Senaknya aja lo ngomong atau gak tau Eh, gue ini kan temen lo Dan gue tuh lagi susah Harusnya lo tau dong jawabannya Eh, Di, Ente denger ya Aneh kan udah bilang berkali-kali sama Ente Jauhin tuh Harim, tapi Ente masih ngeyel Kalo akibatnya sekarang kayak gini, tanggung sendiri Lo jangan kayak gitu dong Temen lagi susah lo yang gak enak kayak gitu aja lo Lo tuh temen lagi susah harusnya lo perihatin Dan lo tuh perhatiin Jangan cuma cengar cengar aja lo kayak bajing Nah, Aneh tau disebabnya apa Apaan? Mungkin tuh Harim malu naik mobil teruntung gue gini Lagian, Aneh bingung sama Ente di Pakai sosok aku miskin lagi Bilang aja Ente tajir Apa susahnya sih? Kalo kayak begini, gue yakin tuh Harim matrek Eh, gue gak setuju sama ngomongan lo Dia tuh beda daripada cewek yang lain Dia soalnya Alim Bahasi Alim, Alim Ente tuh harus tau di, yang namanya cewek tuh tetep Harim Mau dia Alim ke mau dia mau pake jilbab Mau dia jalan ngesot, mau dia kerja di supermarket Dia mau nyari cowok yang tajir dong Mungkin waktu itu dia pikir lu tuh anak Orang kaya raya yang pake mobil selalu ganti-ganti Nah sekarang lo ketemuin dia pake mobil teruntung Yang jalannya aja ngap-ngapan Ya dia mikir lah Wajar kalo dia pikir Teddy manajer toko itu lebih baik daripada lo Jadi kalo udah kayak gini lo mau ngomong apaan? Hah? Berarti tuh Harim banyak kekurangannya di Udah gak cakep, udah pake jilbab Jalan ngesot, kerja di supermarket Udah lah Mendingan ente lupain tuh Harim Kita cari yang lebih baik daripada dia Yang lebih oke Masalahnya gue cuma cinta sama dia Hah? Cinta? Hari ini pake cinta Hahaha Tidik Ente denger ya Cinta itu bisa dibeli men Ya Mendingan sekarang lo lupain tuh Harim Bikin sakit hati Pegel Mendingan sekarang kita foya-foya Oke Kita ke diskotik Minum Kalo perlu gue telepon Susi buat ngibur lo Oke Gak jalan gak? Gue pake mobil lo ya Enak lo Gak pake pake Oh asik Sudah mulai ada kemajuan Walaupun agak sulit Soalnya Dia jual mahal Tapi Gak usah khawatir Karena Dia pasti akan jatuh ke tangan saya Kau tahu Hasil mendapatkan dia Kemu jangan melupakan saya ya Don't worry darling Sayang Sayang Selagi kamu masih bisa memuaskan saya Saya gak akan ninggalin kamu Bahkan seperti janji saya waktu itu Saya akan membuat kamu jadi kaya raya Kayaknya aku gak bakalan kuat Kau harus berpisah dari kamu Sus Gak kuat karena apa nih? Apa cuman saya perempuan yang bisa muasin kamu? Salah satunya Danu Siapa Danu? Ini temennya Adi Halo Dan Halo Sus Ada dimana Sus? Saya lagi di rumah temen Lagi ngobrolin bisnis Kenapa Dan? Oh gak biasa Pangeran lagi kangen sama kamu Katanya mau ketemu Oh ya? Kamu bisa ketemuan gak di diskotik tempat biasa? Bisa bisa Gini sejam lagi kita ketemu di sana ya Oke bye Sayang Saya pergi dulu ya Saya ikut Saya mau tau tampangnya juta awan kamu itu Yaudah tapi mulut kamu jangan ember ya Hebat juga Bu ya Hebat juga Bu ya Pantiasuhan bisa merawat Tia di kamar VIP kayak gini Hmm Ada donatur yang menyumbangkan uangnya Untuk perawatan Tia anak Teddy Oh begitu Bu Baik sekali Bu ya donatur itu Iya Namanya Adi Adi? Iya Pak Langanganan di supermarket kita Loh Loh Aisyah Gimana ceritanya kok tau tau dia bisa jadi donatur Pantiasuhan? Iya Kemarin malam dia ribut-ribut sama sekelompok anak muda Kebetulan tempatnya dekat Panti Dia sedang dipukuli Lalu kami menolongnya dan membawanya ke Panti Tapi ternyata orangnya baik Begitu dia tau Tia sakit Dia mengantarkan kita ke rumah sakit Dan minta supaya Tia dirawat di ruang VIP Sebenernya kami menolak Karena ruang VIP itu kan mahal Tapi dia memaksa Kalau hanya perawatan VIP seperti ini Bu Kenapa mesti minta bantuan orang lain? Saya juga bisa kok Terima kasih Atas maksud baiknya anak Teddy Tapi Gak usahlah Karena anak Adi akan menyelesaikan seluruh biayanya Bagaimana perkembangan Tia menurut dokter Bu? Bagus Masa kritisnya juga sudah lewat Dan panasnya sudah turun Tia kan sudah bangun tadi Dan dia mau kok makan sedikit-sedikit Alhamdulillah Apa semua pembayaran biaya rumah sakit ini Sudah dibayar sama yang namanya Adi itu Bu? Kayaknya sih belum Tapi baru uangmu Kak Eh... Kalau gitu Biar sisanya Semuanya saya yang bayar Terima kasih Semoga apa yang nak Teddy lakukan Mendapat imbalan yang setimpal dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Bu Biar saya aja yang jaga intinya malam ini Bukannya kamu besok harus kerja Saya besok masuk siang kok Bu Eh... Bu Kalau perlu Saya bisa menemani Aisyah bermalam di sini Tidak perlu Pak Lagipula peraturan di rumah sakit ini tidak boleh terlalu banyak yang menjaga Eh... Kalau besok malam Mau kan kamu makan malam bersama dengan ibu saya Boleh ya Bu Terserah Aisyah lah Kalau ibu sih Setuju-setuju aja Gimana Aisyah Ibumu sudah mengizinkannya Bukan bahaya mas Kalau Adi gak suka sama Susi Terus dia lebih memilih Kasih supermarket itu Kita tuh harus jaga-jaga Kita harus kasih alternatifnya Jangan sampai si Adi itu jatuh ke tangan kasih supermarket yang gak jelas Gimana menurut mas? Aku sih oke-oke aja Gak ada masalah Lagi pula mas Saya mencium rencana busuk Hendro Apa maksudmu? Hendro itu bermaksud mengambil sebagian harta Adi dengan menggunakan tangan Susi Bisa jadi sih Karena saya lihat gelagat Hendro Sepertinya dia sangat bernafsu untuk duduk di perusahaan kita Eh... Jangan sampai mas Lebih baik Orang lain ditaruh disitu Kalau si Adi memang gak mau Kalau Hendro udah pasti susah Karena si Irmo udah pasti ngebelain dia terus Apalagi sekarang Usahanya Hendro itu sedang memerlukan banyak uang Nanti dia malah korupsi lagi uang perusahaan keluarga Untuk menambah modal usahanya dia Oke Kalau gitu saya tidak akan kasih kesempatan sama Hendro Untuk duduk di perusahaan keluarga kita Dan mas harus mendukung rencana saya Untuk menyodohkan Adi dengan Tanti Mas harus bela saya Kalau Irma menyerang Oke Tapi bagaimanapun Saya harus bicara dengan Adi Tentang perusahaan keluarga kita ini Oke Dia sudah kembali sus Apa Nuk? Pangeran Pesta sudah kembali Dan saya akan menjadi ratunya Ratu? Iya makanya kamu harus bantuin saya Nuk Bantuin apaan? Supaya gue jadi super masuris yang gue ajak Gimana? Oke 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 Nanti kalau gue udah jadi istrinya Adi Gue akan kasih lo Adi ya Adi ya Adi ya? Adi apaan sus? Apa aja yang lo mau gue kasih Bener nih? Adi Lagian gue setuju banget kalau lo jadi sama Adi Daripada jadi sama sewe supermarket kayak gitu Lo gak pernah liat jalannya belum? Nge-sut-sut Dano, Dano Oke DJ DJ break off Break off, break off Oke gue sekarang pengen panggil Queen of the night gue malem ini Hei sus Hei come here Sini udah sayang Oke Kau mau makan jadi Queen of the night? Ya Will you be my Queen of the night? Ya Oke let's dance, oke Oke DJ, turn it on Wooo 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 Keraja Woo Woof Ya Allah, Ya Rabbi, puji syukur dan terima kasih atas segala rahmat karunia dan rituhmu, sehingga kami dapat menikmati dan menjalani hidup ini, Ya Allah. Ya Allah, kami tahu akan selalu ada rintangan, tapi kami pun tahu, rintangan itu bukan karena engkau membenci kami, melainkan justru karena engkau sangat menyayangi kami. Ya Allah, bimbinglah kami sehingga kami menjadi umat yang selalu menjalankan perintahmu dan menjauhi laranganmu. Dan aku mohon, Ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk membimbing anak-anak yatim pihatu yang engkau titipkan pada kami. Berikanlah mereka, siramilah mereka dengan karuniamu dan rahmatmu. Memangnya kenapa? Karena mobil saya jelek? Bukan, saya harus pulang dengan Pak Teddy. Dia sepenuhnya kamu, siri. Pak Teddy adalah pacar saya. Aku juga mohon padamu, Ya Allah. Ampunkanlah aku karena hari ini aku telah membohongi seseorang. Dan aku juga mohon, berikanlah dia karunia dan rahmatmu, sehingga dia keluar dari jalan yang selama ini dia tempuh. Tia, Tia. Ya Allah, panasnya makin tinggi. Mama, Mama. Tia, Tia. Ini Kak Isha. Kak Isha kan Mama Tia juga. Tia. Ada apa, Tia? Tia. Tia mimpi ketemu Mama, Kak. Mama cantik deh. Mama Tia kaya bidadari ya. Iya, Tia. Mama Tia cantik. Tapi Mama Tia adalah Kak Isha, Bu Aini dan Kak Yuni juga. Sekarang Tia istirahat lagi ya. Ya Allah, berikanlah kesembuhan kepada Tia. Jauhkanlah dia dari maut, Tia Allah. Berikan kami kesempatan untuk merawat Tia sampai dia besar. Agar dia jadi mukminah yang soleha ya Allah. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Terima kasih.